jadinya kayak gini Wow ini temen-temen ini hasilnya ya saya perlihatkan Hai baik temen-temen ya ini sudah nanti setelah ini belok turi ya temen-temen Hai 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 Terima kasih telah menonton 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 Kita tes Terima kasih telah menonton 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 itu ya ini kita ambil sudah lama di hutan ini keras dia fotonya dan dia berat berat ya berat dia enggak ada serat kalau kayu-kayu lain jenis kayu kayak gini kan seratnya ada seratnya ada ini kan enggak ada ini enggak ada seratnya jadi kita bikin luparang selesai di amplasa mengkilat dia kalau di Jawa mungkin samanya sama kayu-uling Oh kayu-uling juga saya tidak tahu gimana segala keberadaannya kayu-uling terus senokling Oh senokling ya bagus itu amper-ampir sama yang hitam dalamnya itu kan ya yang hitam dalamnya itu di sini masih banyak disini enggak ada enggak ada kalau selain dari daripada kayu nani ada tapi enggak ada di Ambon kecuali daerah obi itu kayu-kayu belo hitam namanya Iya kayu belo kalau untuk misalkan untuk daya kekuatan ini gimana kalau daya kekuatan nani yang paling kuat paling kuat ya tapi selain kayu nani Bapak sering pakai kayu apa Pak nah sering ada juga kayu-kayu lingua lingua ya cuman yang saya selama ini pakai ya kayu nani kayu nani ya ada juga kayu jati jati juga ya kalau saya jati kan umum ini kan kayu jati oke teman-teman ya itu sudah ada contoh hasilnya ya nanti saya sudah pesan jati Bapak ya pesan sangkul juga bisa ya tepatnya di mana Pak Waimolong Desa Hitumeseng Petuanan Waimolong ini maksudnya Mamala itu apa ini itu itu Oh itu teman-teman ya itu tapi matanya Maluku Tengah Kota Ambon ya ya kita kawasan ini tetap saja ke Pandai Bapak samapun Oke teman-teman ya itu aja dari saya Heri Adifati semoga bermanfaat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh